HP murah berkualitas makin gencar di produksi beberapa brand salah satunya HP Samsung harga 1 hingga 2 jutaan yang tak hanya murah tapi juga menunjang berbagai produktivitas, semua kalangan pengguna Samsung memang dikenal dengan jajaran ponsel flagship seperti Galaxy S-series dan Galaxy Note series namun untuk menyeimbangkan pasar, perusahaan tersebut enggan tertinggal hingga meluncurkan HP entry level yang berkualitas agar kalian tidak penasaran, kali ini kami sudah pilihkan beberapa HP Samsung terbaik dengan harga murah apa saja, simak video ini sampai selesai masuk ke ulasan yang pertama, yakni Samsung Galaxy A03 berbekal baterai 5000 mAh, Samsung mengklaim bahwa handphone ini mampu bertahan lama dalam pemakaian normal sementara layarnya mempunyai lebar 6,5 inci dengan resolusi HD plus dan teknologi PLS yang dapat menampilkan konten dengan baik masuk ke sektor dapur pacu, Galaxy A03 ditenagai chipset Uniso T606 berkecepatan 1,6 GHz dari sektor fotografi, Samsung Galaxy A03 telah dibekali dua kamera belakang dengan kombinasi kamera utama 48MP dan depth 2MP yang mampu menghasilkan foto dengan efek bokeh secara instan sementara di bagian depan terdapat lensa beresolusi 5MP jika kalian tertarik membelinya berikut rincian harga dari Samsung Galaxy A03 link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya lanjut yang kedua, Samsung Galaxy M12 bicara soal tampilannya, layar Galaxy M12 mengusung teknologi PLS dengan desain Infiniti V beresolusi HD plus 1600x900 piksel perangkat ini mampu memberikan pengalaman menggunakan perangkat yang mulus beralih ke sektor performa, Galaxy M12 mengandalkan prosesor Exynos 850 Otacore yang telah dibuat melalui teknologi pemrosesan fabrikasi 8nm untuk urusan fotografi, Galaxy M12 menggunakan konfigurasi 4 kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 48MP lalu lensa sudut lebar 5MP yang dilengkapi sudut lebar hingga 123 derajat lensa kedalaman 2MP dan lensa makro 2MP handphone ini memiliki baterai berkapasitas besar mencapai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 15W berikut rincian harga dari Samsung Galaxy M12 link pembelian ada di deskripsi dan berikut teringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya HP Samsung selanjutnya ada Galaxy A13 meramaikan pasar menengah ke bawah dengan meluncurkan Galaxy A13 Samsung membekali beberapa kelebihan pada smartphone ini perangkat buatan Samsung ini tentu dapat menjadi salah satu opsi ketika kita sedang mencari handphone yang terjangkau karena hanya dibanderol dengan harga Rp2.300.000 untuk varian 4GB dan Rp2.500.000 untuk varian 6GB dikombinasikan dengan chipset Samsung Exynos 850 yang mempunyai efisiensi lebih baik berkat pabrikasi sebesar 8nm baterai Galaxy A13 bahkan diklaim dapat bertahan hingga 2 hari saat di uji laboratorium oleh pihak ketiga dengan menggunakan handphone ini kita pun tidak perlu takut menjalani beragam aktivitas karena telah didukung baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 15 watt Galaxy A13 pun hadir dengan layar yang patut diapresiasi panel 6,6 inci yang diusungnya sudah mendukung resolusi full HD plus mengemas lensa utama dengan resolusi hingga 50 megapiksel dimana disokong juga oleh dukungan lensa sudut lebar 5 megapiksel makro 2 megapiksel kedalaman 2 megapiksel serta kamera depan 8 megapiksel link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya diurutan keempat ada Samsung Galaxy M32 menawarkan panel Super AMOLED yang sudah mendukung refresh rate hingga 90 hz ditambah lagi layar Galaxy M32 yang terhitung mempunyai bentang seluas 6,4 inci itu pun sudah membawa resolusi full HD plus dukungan fotografinya smartphone ini sudah membawa kamera dengan konfigurasi lensa utama 64 megapiksel sudut lebar 8 megapiksel makro 2 megapiksel kedalaman 2 megapiksel dan selfie 20 megapiksel Samsung Galaxy M32 ditenagai chipset berdiatak Vrio G80 dan GP Mali-G52 MC2 ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang diutkung pengisian daya cepat 25 Watt Galaxy M32 varian 6 per 128 GB dibanderol seharga 2,6 jutaan dan untuk varian 8 per 128 GB dibanderol seharga 2,8 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya selanjutnya Samsung Galaxy A22 5G Galaxy A22 5G mengandalkan media tak dimensiti 700 5G yang memiliki fabrikasi 7nm dengan perolehan skor antutu sebanyak 300.000 beralih ke bagian layarnya smartphone ini memiliki layar berukuran 6,6 ini dengan panel IPS TFT yang cukup sederhana soal resolusi layar Samsung A22 5G bisa menampilkan kualitas hingga 1080 x 2400 piksel serta refresh rate 90Hz desain Infinity-U masih diandalkan untuk menampung kamera depan untuk urusan kameranya perangkat ini dilengkapi dengan setup triple camera yang terdiri atas lensa utama 48MP lensa ultrawide 5MP 115 derajat serta sensor depth dengan resolusi 2MP bukan itu saja kamera belakang juga punya kemampuan recording pada resolusi hingga 2K sementara untuk lensa depan Samsung Galaxy A22 5G menawarkan kamera 8MP memiliki ponsel dengan baterai besar adalah keinginan banyak orang pasalnya ponsel dengan kapasitas besar bisa bertahan pada durasi yang lebih lama seperti Samsung Galaxy A22 5G yang menawarkan baterai lipo 5000mAh non removable untuk harganya sendiri Samsung Galaxy A22 5G ini dibanderol dengan harga 2,8 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya itu dia beberapa rekomendasi mengenai 7 HP murah dibawah harga 1,5 jutaan terbaik versi Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone gadget dan teknologi yang terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya